Untuk pertama kalinya, kontes ayam KT Nasional digelar di Yogyakarta. Berbagai kategori dilombakan, mulai dari ayam ceper, dewasa, hingga kategori terunik. Inilah ayam-ayam KT dalam kontes ayam KT Nasional di rumah budaya siliran Yogyakarta minggu siang. Banyak kategori yang dilombakan, mulai dari ayam KT terunik, ayam KT jago, kategori ceper, hingga kategori ayam KT dewasa. Para peternak ayam KT biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk proses perkawinan silang antar ayam KT. Perekor ayam KT biasanya dibanderol 3 juta rupiah. Yang bagus itu yang ekornya mekar, bodinya gulet, kaki pendek biasanya. Tapi yang standar juga enggak kalah bagi juga sih sebenarnya. Tapi ada istilahnya, ada nilai plusnya sendiri-sendiri. Kontes ini pun diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. Yang pertama dari pakannya sendiri, pakannya harus lebih dijaga. Kemudian kebersihan kandang itu yang paling utama karena cuaca yang berubah begini, rawan untuk terserang virus bagi ayam. Para pemenang bawa pulang trofi kebanggaan. Lewat kontes ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan ayam KT. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.